penjelasan dari saya kalau untuk night cream regenerate ini sebaiknya ya kamu pakainya rutin ya kalau untuk malam dan dia kan teksturnya kayak jeli-jeli gitu ya kayak jeli terus banyak kandungan air untuk hidrasi kulit dan tapi ada kandungan untuk menghilangkan flag hitam dan anti-agingnya beda sama kayak oleh te oleh te lebih ke mencerahkan mengecilkan pori-pori tapi untuk flag hitam enggak enggak terlalu ngaruh lah ya makanya justru kamu harus total di malam hari bukan di day cream day cream hanya untuk pencegahan Oke sahabat charming kita akan mulai dengan tiga amazing produk night cream yang saya pegang ini ini dua-dua tiga-tiganya ukurannya terasa besar dan berat seriusan ini memang 50 gram Regenerate saya sudah review di video-video saya yang sebelumnya ini yang oleh total efek yang night creamnya ini juga kerasa berat ya kaca gini baguslah istilahnya tiga-tiga itu kemasannya saya amazing mereka tuh kayak serius dikemasannya juga udah serius untuk yang anti-aging memang kayaknya mereka enggak main-main karena segmennya 30 tahun ke atas ya ini juga saya udah pernah bahas di video saya sebelumnya nah walaupun tiga-tiganya ini bilang anti-aging tapi di kenyataannya itu enggak beda efeknya beda fungsinya mungkin kalau kamu yang belum pernah merasakan agak bingung ya tapi kan janji anti-aging adalah yang pertama untuk menyamarkan flek tidak harus menghilangkan ya tapi menyamarkan yang kedua menyamarkan kerut atau menghilangkan kerut bolehlah ya terus yang ketiga adalah mengencangkan kulit wajah dan kadang-kadang ditambah juga dengan memutihkan wajah tapi anti-aging itu fokusnya bukan untuk memutihkan wajah makanya kalau kamu ada yang bertanya sama saya memutihkan wajah ya bukan untuk bukan segmennya anti-aging Oke kita akan bahas langsung ke tekstur dan manfaatnya saya akan bahas langsung untuk tekstur nanti sekalian saya bahas manfaatnya ini kalau kamu lihat sendiri jadi untuk yang wajah seperti saya sudah bahas tadi dia teksturnya apa light tapi kelihatan di sini putih kan ya padahal di aplikasi di wajah dia terasa ringan dan kerasanya pas begitu nanti dioles ke wajah terasanya kayak kerasa oles air aja gitu kayak water gel enak gitu ya kalau yang ini kamu kelihatan sendiri jadi sama kalau dari putih putihan yang Wardah ya tapi kalau yang ini dia lebih begitu kamu aplikasi ke tangan tuh rasanya lebih pekat dia oke saya cobain untuk aplikasi ke tangan ya ini yang untuk aplikasi ke tangan ini yang oleh total efek nah ini yang Wardah nih ini yang Wardah ya sorry itu kamu bisa lihat perbedaannya perbedaannya ini yang total efek ini yang Wardah nah kamu bisa bedakan lagi untuk yang Regeneres ini beda sendiri teksturnya Regeneres tuh teksturnya bener-bener yang kayak cair bening cair bening bubur ya kalau saya bilang kamu bisa lihat tiga-tiganya di teksturnya ya ini yang Regeneres ini yang total efek ini yang Wardah nah kalau dari penyerapan jelas oleh Regeneres ini yang paling mantul oke kamu bisa lihat sendiri nanti kita aplikasikan langsung ketiganya di wajah ya tapi kalau kamu bahas teksturnya oleh Regeneres ini night cream yang paling beda sendiri yang lainnya putih dan kelihatannya pekat kalau ini yang benar-benar kayak cair bening jadi beda banget tiga-tiganya guys langsung kita nanti coba aplikasikan di wajah ya oke yang tiga-tiganya ini kalau kita aplikasikan di wajah nih yang oleh Regeneres kamu bisa lihat sendiri benar-benar si teksturnya tuh ringan banget ringan lah air benar-benar air kayak water gel gitu gitu kan nah oke tapi yang satu lagi ini yang oleh total efek kamu bisa lihat oke yang total efek kamu bisa lihat lagi di kulit saya dia benar-benar putih gitu ya benar-benar si teksturnya tuh creamy putih oke saya coba lagi dia benar-benar si teksturnya tuh creamy putih bedain banget sama yang Wardah yang yang Wardah kamu bisa lihat sendiri guys yang Wardah yang Wardah oke yang Wardah kamu bisa lihat sendiri dia benar-benar lebih-lebih apa ya lebih ringan dan di jidah tuh cepet dan kerasanya nggak lengket kalau yang oleh total efek tuh benar-benar rasanya pekat banget putih gitu ya oke saya benar-benar ingin bahas tiga night cream ini secara satu-satu dan detail oke walaupun tiga-tiganya adalah produk anti-aging tapi ternyata dari segi manfaat yang saya alami itu beda guys kalau untuk total efek night creamnya itu benar-benar fokus kemencerahkan membuat kulit lebih putih dan mengecilkan pori-pori ya walaupun dia ada efek anti-aging kayak misalnya ngurangi kerutan tapi nggak terlalu kerasa atau flek kita juga nggak terlalu kerasa di oleh total efek ini nah kalau untuk yang Wardah justru saya agak amazing nih untuk yang Wardah ini dia ada di tengah-tengah dia ada benar-benar di tengah-tengah antara yang regenerate sama yang oleh total efek kenapa saya bilang di tengah-tengah pertama dia bikin kulit putihnya dapat mungkin ini yang selalu kamu pengenin tetap ada anti-aging tapi pengen tetap putih gitu loh terus yang kedua dia kerutan di wajahnya jadi berkurang iya benar dan yang paling kerasa yang paling kerasa nih dari menonjol dari Wardah ini nanti saya bisa bahas di deskripsinya itu dia rasanya kulit kenceng dan kenyal itu kerasa banget di Wardah cerah ya cerah ya tapi nanti saya bahas lagi masih kalah dari oleh yang regenerate dan dia berkurang flagnya itu lumayan lah ya lumayan gitu loh untuk harga 30 gram ini Rp80.000 sampai Rp100.000 lumayan banget menurut saya guys ini worth it kamu coba walaupun kamu sebelumnya udah pakai oleh ya saya saya bilang kamu enggak enggak kecewa lah nyobain yang ini setelah kamu pakai oleh karena dia harganya juga kan bisa sampai setengah ya nah yang terakhir yang regenerate sini ya regenerate sini benar-benar fokus ke ngurangin flag kerut di wajah dan bikin muka itu apa muka kamu itu si warna kulitnya lebih merata ya lebih merata jadi kalau untuk kamu yang benar-benar berjuang flag memang fokusnya kalau oleh regenerate sini tapi tolong enggak semua orang cocok ya jadi kadang-kadang beberapa orang mungkin kulitnya sensitif jadi dia terasa gatel atau merah jadi please test patch dulu di belakang leher atau di kuping supaya kamu menghindari alergi atau kalau nggak cocok kamu bisa ketahuan lebih dulu dan kalau memang nggak cocok kamu saya bilang ya stop aja dulu gitu ya jangan dipaksa karena nggak semua orang cocok dengan skincare yang sama gitu ya kalau saya kan memang kulitnya badak gitu ya apa aja juga masuk di kulit saya kecuali yang benar-benar parah mungkin ya mungkin karena belum pernah gitu loh oke gitu aja jadi dari tiga-tiga ini menurut saya ini tuh benar-benar worth value to buy value to buy itu ini ya apa ya dari segi harga dan manfaat itu masuk ke dulu ya kamu yang benar-benar mau ngincar ngurangin flag dan agak membutihkan wajah kamu bisa ngincar yang ini dan juga tambahan muka kamu jadi kenyal nah kalau yang total efek ini sorry yang total efek ini saya kebalik yang oleh total efek ini benar-benar untuk kamu yang membutihkan dan mencerahkan wajah ya catat ya oke dan jangan lupa benar-benar jangan lupa saya ingetin lagi pakai dulu facial wash yang bermoisturizer terserah kalau saya mau ada oleh total efek yang cleanser facial wash ataupun simple yang UK ataupun mau sari ayu itu terserah kamu yang penting jangan buat muka kering jangan buat muka kering ya saya ingetin kamu lagi jangan yang pilih yang buat muka kering karena kalau kering itu muka kamu kayak krek kayak kayak tanah dia bakalan pori-porinya membesar kebuka nanti kamu gampang jerawatan segala macem dan pilih yang toner yang hydrating dulu oke kalau kamu jerawatan mungkin kamu bisa pakai yang asid toner atau toner yang eksfoliasi tapi please itu juga nanti kita bahas di lain-lain cerita lain video lah ya untuk saat ini saya lebih apa ya mengunggah meng-ecourage kamu untuk pakai yang hydrating toner dulu baru kamu pakai produk-produk ini jadi tahapannya facial wash toner baru produk-produk ini oke sebelum saya lupa saya juga ingin membahas bahwa kamu boleh aja selangsung kamu bisa pakai ini cuma 3 hari udah gitu di skip bisa pakai essence gitu ya atau mungkin kamu bisa juga menggunakan essence baru night cream tapi itu semuanya terserah kamu tergantung preference kamu juga kalau saya sih lebih suka satu-satu apalagi kamu belum tahu itu apa cocok atau enggak di kulit kamu jadi please sabar jadi satu-satu aja dulu ya pemakaiannya oke sahabat charming kira-kira itu aja kalau kamu ingin pembahasan lebih detail lagi dari produk-produk yang ada di Indonesia termasuk yang terbaik selain Wardah kita akan bahas lagi kita bandingkan lagi dengan produk ole yang dimana memang subscriber saya memang fanbase nya banyak di ole jadi kamu ingin tahu kira-kira ada nggak yang manfaatnya mirip-mirip ole baik yang dari harga mirip atau mungkin lebih jauh di atas nanti kita akan tetap bahas intinya kamu jangan lupa subscribe please subscribe dulu dan like untuk mensupport saya supaya saya bisa tetap membahas wacana atau kira-kira bahasan topik seperti ini karena masih banyak nanti bisa kita bahas serum kita bisa bahas essence yang night cream itu masih banyak lagi yang bisa kita explore dan kamu juga harus tahu detail jangan sepotong-sepotong aja gitu ya mungkin karena video ini terbatas hanya 10-15 menit jadi saya enggak bisa banyak tapi kan saya bisa jawab komentar-komentar kamu seperti biasa guys jadi terima kasih banyak sudah menonton jangan lupa lagi subscribe tombolnya please like juga thank you bye-bye saya undur di dulu guys